Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tuhan, berusia Yesus Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya sedang belajar Dan pembelajaran saya belum selesai Apa yang saya pelajari dalam hidup saya adalah Memperbaiki apa yang kurang Apa itu sangat simple Bagaimanapun saya itu seorang yang masih mood Mood, tergantung mood, tergantung perasaan Cara berelasi dengan orang lain Kalau saya tidak sedang mood Karena kecewa Karena sedang sedih Karena sedang menghadapi masalah berat Kemudian cara berkomunikasi saya dengan orang lain Orang yang nengki Orang yang nengki Kalau terlalu sibuk Salaman bayu ramah Semoga tidak menampakkan kegembiraan hati Belum kalau di pelihara Mungkin kata-kata yang muncul itu Keprucut Sing marakin gelaniati Sing marakin natoni Lawan bicara Atau teman komunikasi Itu dia terjadi Pada diri kita masing-masing Entah di tengah keluarga Anda Orang tua ngeget Itu ngomongannya nyengkol Ada apa ya Ngeget kerti Entah itu Saudara kita Entah itu Bapak Ibu kita bahkan Kalau Anda masih muda Punya Bapak Ibu Kita seringkali Lemah dalam pengendalian diri Dan menjaga kualitas Berrelasi dan berkomunikasi Dengan orang lain Lalu kita Nek wongkaya lagi gelo Wongkaya lagi musuh Wongkaya lagi Abisidi Sing marakin nati Saya belajar Terus menerus Sampai nanti Saya dipanggil oleh Tuhan Selesai tidak selesai Tuhan akan menyelesaikan Dengan sempurna Amin Nah saudara-saudara Ketika Saya belajar Untuk Ramah Untuk terbuka Pada orang lain Untuk Menyapa Untuk sumadulur Saya ingin mengatakan Kepada Anda Berkaya Sedulur Berkaya Bener Berkaya Angglo berkaku yang wujud Apa Bahkan seringkali Hal-hal yang tidak Hanya sumangat Atau Berkat Berkat Jasmani Mergor Ramahan Sumadulur Rikololong Tindak Menyang Tawang Mangu Emule Yogawa Keule Ule Niki Hirom Menumbak Tumbas Tawang Mangu Berkas Karena Keramahan Dan Persaudaraan Apasih Berkas Sembayangan Karena Kita Ramah Karena Kita Terbuka Karena Kita Merempus Setiap Kebeti Menjadi Saudara Mereka Mendoakan Kita Mengingat Dalam Doa Kita Semua Ini Begitu Saja Seringkali Senyum Semua orang bayarnya Warang Kamu Senyum Mendahuli Menyata Warang Seolah Mendahuli Menyata Genksi Kenapa Mereka Mereka Menjadi Yang Bola Orang Yang Bola Ulong Tangannya Aku Ulong Tengah Mereka Tengah Mereka Atau Tersenyum Atau Menatakan Ketika Saya Sebeda Ya Romo Mantin Mantep loh yang menemui Orang bergurung Tetapi Andai kata itu Terbangun dalam setiap pribadi Keramah tamahan Bagi sebulur rion Berkat Penilis berkat Amin Banyak Dan mudah-mudahan anda mengalami itu Sebagai berkat Ketika bersama saya Belajar Untuk menjadi seorang yang terbuka Yang rahmah Yang sumatulur Yang Ngawe-awe Ngawe-awe Aku bingung Tetapi Bacaan pertama hari ini Bercerita kepada kita Tentang keluarga Sunem Sunem itu Ya Sunem Sunem itu adalah Jawa Diteritakan Mungkin Mari kita lihat Pada suatu hari Nabi Elisa Pergi ke Sunem Disana Tinggal seorang perempuan saya Yang mengundang dia makan Beberapa kali Beberapa kali Ia dalam perjalanan Singgahlah ia Kesana Untuk makan Berkatalah perempuan itu Kepada suaminya Sesungguhnya Aku sudah tahu Bahwa orang yang selalu Datang kepada kita itu Adalah Abdi Allah yang Kudus Baiklah kita membuat Sebuah kamar Kamar atas Yang kecil Dan berdinding batu Dan baiklah kita Menaruh disana Baginya Sebuah tempat tidur Sebuah meja Sebuah kursi Sebuah kendil Maka apabila Ia datang kepada kita Ia boleh masuk kesana Keramah tamahan Menyambut tamu Menyediakan tempat Untuk tamu Siapapun itu Mereka berdua Dengan suaminya Bedi-bedian Ketua kewong suci Ini orang mudung tenang Tetapi tetap Rahmah menyambutnya Terus kemudian Pada suatu hari Datanglah ia kesana Lalu masuklah ia Ke kamar atas itu Dan tidur disitu Dan seterusnya Orang itu Yang adalah Nabi Elia Mengatakan Pada waktu Seperti ini juga Tahun depan Pada musim Seperti sekarang ini Engkau akan mengandung Seorang bayi Berkah Karena keramah tamahan Berkah Karena Kesapa sedumuran Terutama saya Karena belajar Menjalin relasi Saya yakin kok Jejaring itu Bagian dari hidup Kita Masing-masing Jejaring itu Punya banyak saudara Sehingga kalau aku Pergi ke suatu kota Aku tahu Bahwa aku akan Menyapa orang yang Ada disana Konjok-konjok Aku sudah Kenal Loh ngedi-ngedi Ya orang kenal Aku mengurus tahu Bihana Perbeda Bihana Aku muncul Nenggitu Mereka kemudian Menyapa Dan aku tahu Alamatnya Sehingga kemudian Ketika aku Melewati kota itu Aku menyapanya Hanya itu Berkat Apa sih Mesti ditraktir Makan Saudara-saudara Yang dikasihkan Injil hari ini Juga meneguhkan Sekali lagi Pentingnya Mengambil sikap Dan memupu Dan belajar Untuk ramah Serbuka Pada Orang lain Pada saudara lain Barang siapa Menyambut kamu Ia menyambut aku Dan barang siapa Menyambut aku Ia menyambut dia Yang memutus aku Humili hari ini Saya akhiri Dengan satu cerita Bekini Suatu kerajaan Punya raja Yang sangat bijaksana Raja itu Sangat dekat Dengan rakyat Setiap orang Mencintai raja itu Setiap orang Kenal Dengan raja itu Dan tanpa Wikih-wikih Karena si raja Tidak mengambil jarak Sebagai raja Dan kita Sebagai rakyat Jelang Hangat Bersahabat Gapia Nesai Mono Blusuan Tetapi Pada suatu saat Diberitakan Bahwa si raja itu Ilang Tidak ada di istana Tidak ada di kerajaan itu Ketika diumumkan Semua bingung Mencarinya Semua tanpa dibuat tim-tim penyari Semua mencarinya Karena setiap pribadi Merasa kehilangan Raja yang sangat baik Kemudian Seorang yang dianggap Tua Dan Titis Mengatakan Bahwa Sang raja Saat ini Sedang menyamar Sebagai orang Yang miskin Di tengah-tengah kita Apa yang kemudian terjadi Setiap orang ingin Memperlakukan raja Sebagai raja Sehingga kemudian Jangan-jangan Menyamar Sebagai tetangga kita Jangan-jangan Menyamar Sebagai teman kita Jangan-jangan Yang ada di belakang rumah kita Jangan-jangan Yang ada di jalan itu Raja yang sudah menyamar Apa yang mereka lakukan Seluruh rakyat Mencoba Berbagi Kemudian Si Jangan-jangan Raja Sehingga yang terjadi Sudah ditebak Kerajaan itu Cepat Makmur Karena keramah Taman Karena keterbukaan hati Karena kerilaan itu Berbagi Jangan-jangan Yang ada di jalan ini Raja yang kita cintai Jangan-jangan Yang ada di belakang rumah itu Sang raja yang kita kasihi Maka mari berbagi Kepada mereka Mudah-jangan Mudah-mudahan Keramahan Penderaikan Dalam kristi Menjadi bergab Bagi Sesama Di lingkungan kita Masih-masih Saya itu selalu Bingung Kalau menyebut lingkungan Jangan-jangan Ditangkap Lingkungan gereja Enggak Yang saya maksud itu ya Orang-orang sekitar Pertama-tama Kalau saya mengatakan Lingkungan Itu bukan lingkungan Kakteri Terlalu sempit Untuk mengatakan Lingkungan kita Lalu menangkapnya Sebagai lingkungan Tetangga-tangga Orang-orang yang Di sekitar kita Dalam utub kita Mudah-mudahan Dengan demikian Mereka berjumpa Dengan Allah Yang memberkati Amin